Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua dan juga Salam jumpa untuk para subscriber Biktulus Oficial Dimanapun kalian berada Semoga semua dalam kondisi yang baik ya Amin Dalam kondisi yang selalu semangat Dalam keberkahan Dalam lindungan Allah Dan dalam kemudahan untuk segala urusan baiknya Amin ya Allah Semangat orang baik ya Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam Untuk para subscriber Biktulus Oficial Semua tanpa terkecuali Semoga kabarnya selalu baik Harus selalu semangat pastinya Dalam dan juga luar negeri Pokoknya saya ucapkan selamat bergabung Untuk yang lama maupun yang baru Yang baru salam kenal Yang lama selama datang kembali Jangan lupa Mau baru mau lama Mau live mau tidak Support Mas Tulus Dengan dipencet tombol like dulu Ayo sekarang Kemudian dibantu Sarke media sosial yang kalian punya Sama satu lagi Mas Tulus minta sedekahnya Dengan tidak Meski piklan yang pendek Atau juga bisa manfaatkan Tombol super thanks Atau terima kasih di bawah video ya Buat yang mau nyawer Saweran itu apakah selama live saja Mas Tulus Tidak video yang tidak live pun bisa kalian sawer Jadi tenang aja ya Pokoknya terima kasih banyak support dan dukungan teman-teman semua Dengan tidak skip iklan Dengan sudah nyawer Teman-teman juga berkontribusi Untuk terus adanya channel ini ya Semoga berbalas dengan keberkahan Berbalas dengan rezeki yang berkah melimpah Amin Di hari ini Mas Tulus nemenin kalian Ini kayaknya Buat tayang di hari minggu Tadi sudah buat video Buat tayang hari minggu Tapi Ini kayaknya lebih tepat buat tayang hari minggu ya Kalian lagi holiday Kalian lagi liburan Mas Tulus nyanyi Mas Tulus kerja Jadi sembari Menunggu Mas Tulus kerja Mas Tulus nemenin kalian semua Wah Seneng gak ditemenin Mas Tulus Hah Oh seneng Mas atau Saking senengnya dikancani Semoga selalu dalam keberkahan Yang lagi jalan-jalan hati-hati Yang lagi holiday Selamat berkumpul bersama keluarga Lagi menikmati liburan Saya tak kerja aja Saya tak semangat aja Buat kalian Saya tetap temenin kalian dari sini aja Gak apa-apa ya teman-teman ya Gak apa-apa Mas Tulus Gak apa-apa Mas Tulus Yang penting Mas Tulus temenin kita lewat video Oh iya 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 Semoga semua dalam kondisi yang baik Yang sedang sakit Mas Tulus doakan Semoga cepat sembuh Yang sedang dalam kondisi punya masalah Semoga masalahnya cepat selesai Yang sedang dalam tanggungan hutang-hutang Mas Tulus doakan Semoga hutangnya cepat lunas Amin Ya Allah Jangan lupa selalu semangat Pastinya dalam kondisi apapun Mas Tulus rambutin untuk gondrongnya Rek Udah sikit jangan Tak rewangi makan saya eneng ya Udah nyanyi soalnya Mas Tulus itu bisa Bisa belanja Kalau udah nyanyi Labar pindahan loh Rek Mau beli ember Beli segala macam Saya pikir pindah itu Pindah tok gitu ya Ternyata Tetek bengek Perintil-perintilannya itu Banyak banget Yang itu kuiki Yang itu kukai Akhirnya Panggah di luar Budget Ya Rek Alhamdulillah Besok nyanyi Tanggal 13-nya Jadi Bisa buat beli beras Pokoknya Harus selalu semangat Selama kita itu Punya semangat Selama kita itu Punya niat untuk hidup Allah pasti akan berikan rezeki Sehingga penting Nguja males ngelangkah Ya Pasrah Ya oleh Nengkar usaha Doa ya boleh Tapi dengan usaha juga Intinya Semut aja Dikasih makan Sama Allah Masa kita enggak Makanya Karena kita makhluk yang Insya Allah Paling sempurna Diantara makhluk yang lain Ayo Kita usaha Ya Sempenting Melangkah Melakukan niat Menggulik rezeki Pancing rejekimu Dengan usahamu Plus Didorong Karena pesugian Saking gusti Allah Yaitu Sholat Duha Westa Mesti poin Nak rejekimu Amin Amin Emang Tunggu apa Mas Tulus Jalut Tiami nih Hari ini Mas Tulus Membahas yang Ini kayaknya hari ini Fenomenonya ya Terkait dengan Hujan meteor Yang kejadian langka Kemarin Indonesia termasuk Beruntung tahun ini Kemarin Ada fenomena Supermoon Kita bisa lihat Fenomena berikutnya Adalah Fenomena Hujan meteor Yang terjadi pada tanggal 13 Agustus 2023 Dimulai pukul 00.16 dan sekitarnya Karena Kalau di bulan Atau di tahun sebelumnya Atau kejadian Hujan meteor sebelumnya Terjadi Pas malam Bulan Purnama Terlalu terang Sehingga Meteor-meteor Yang lokasinya Jauh Atau tidak memiliki Sinar yang cukup terang Tidak bisa Dideteksi oleh Mata telanjang Nah sekarang Ini Jatuhnya 13 ini Adalah Di Pertengahan Sehingga Masih dalam kondisi Bulan Sabit Langit Agak redup Sehingga Meteor-meteor Yang tidak memiliki Cahaya Ini juga akan Terlihat dengan jelas Sebetulnya Fenomena ini Terjadi Pertengahan Malam 12 Menuju Ke 13 Subuh Teman-teman Tetapi Akan bisa Disaksikan Secara fenomenanya Sebetulnya Bisa terjadi Selama 16 jam Tetapi Terbagi Beberapa Wilayah Yang bisa Menyaksikan Dan yang Beruntung Salah satunya Adalah Indonesia Bisa menyaksikan Hujan Meteor Ini Fenomena Hujan Meteor Ini Dari Pertengahan Tengah Malam 12 Sampai Yang paling Utama Yang paling Disarankan Adalah Pukul 0.016 Sampai Pukul 0.03 Lewat 30 Bahkan Ada beberapa Wilayah Yang bisa Menyaksikan Sampai Pukul 5 Lewat 36 Waktu Setempat Jadi Ada beberapa Fenomena Disaksikan Tetapi Dipisah-pisahkan Karena kan Wilayah Kita Luas Sekali Indonesia Luar Biasa Luas Dan Ada Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Sehingga Bisa Dikasikan Pukul Pukul Tertentu Dan Mungkin Hanya Di Jam Tertentu Saja Salah Satunya Adalah Di 0.0 Lewat Yang Paling Sempurna Dari 0.16 Lewat Sampai 3 Lewat 30 Pagi Pada Tanggal 13 Ini Jadi Nanti Video Ini Sudah Tayang Sepertinya Videonya Tayangnya Besok Mendekati Tanggal Ataupun Waktunya Sudah Lewat Sepertinya Ketika Video Ditayang Lalu Apa Yang Bisa Kita Pelajari Dari Kejadian Ini Apa Saja Yang Bisa Kita Manfaatkan Untuk Sesuatu Apakah Hujan Meteor Ini Untuk Memanjatkan Doakah Untuk Sesuatu Yang Apakah Kita Akan Ulas Nanti Dari Hasil Obloran Saya Dengan Yang Kira-kira Apa Yang Disarankan Yang Untuk Oh Karena Mau Kita Mau Ada Musibah Besar Indonesia Makanya Mau Ada Ini Segala Macam Nah Ini Mas Tulus Pengen Bahas Nanti Sebelumnya Mas Tulus Ingin Sampaikan Ke Teman-teman Semua Bahwa Mas Tulus Masih Punya Kegiatan Yaitu Bagi-bagi Nasebox Mungkin Video Ini Saya Tayangkan Jam 00 Lewat 16 Juga Bisa Jadi Biar Nemenin Teman-teman Buat Ngambil Apa Namanya Nonton Hujan Meteor Nanti Mas Tulus Akan Segera Tayangkan Aja Teman-teman Tidak Apa Oke Kembali Ke yang Tadi Mas Tulus Masih Butuh Bantuan Teman-teman Semua Yang Lagi Nonton Orang-orang Baik Yang Insyaallah Hidupnya Diberkahi Sama Allah Insyaallah Rezekinya Berkah Melimpah Mas Tunggu Bantuan Teman-teman Untuk Membantu Kegiatan Baik Kita Yaitu Bagi-bagi Nasi Box Yang Kita Gelar Setiap Jumat Akhir Bulan Dan Bulan Ini Sudah Pasti Ada Alhamdulillah Tetapi Kalau Teman-teman Mau Nambahin Mau Ngelebihin Biar Makin Melimpah Makin Banyak Sekali Sangat-sangat Mas Tulus Tunggu Partisipasinya Silahkan Bisa Kirimkan Kerekening BRI Atas Nama Tulus Rianto Di kolom Deskripsi Transfernya Minimal 12.000 Rupiah Maksimalnya Limited Kerekening BRI Atas Nama Tulus Rianto Untuk Sedekah Nasi Box Nah Mas Tulus Juga Punya Sedekah Bumi Yang Masih Belum Bisa Kita Gelar Karena Jumlahnya Masih Belum Mencukupi Belum Sesuai Dengan Anggaran Kita Teman-teman Yang masih Pengen Bantu Silahkan Cek Kolom Komentar Biasanya Mas Tulus Sematkan Paling Atas Rekening DBS Sama-sama Atas Nama Tulus Rianto Yang Membantu Yang Lagi Punya Rezeki Yang Lagi Berlebihan Rezeki Teman-teman Bisa Membantu Dengan Cara Transfer Ke Rekening BR Untuk Sedekah Nasi Box Untuk Sedekah Bumi Di Rekening DBS Biasanya Mas Tulus Sematkan Di kolom Komentar Paling Atas Matur Sembahan Untuk Semuanya Tanpa Terkecuali Sudah Nyawer Sudah Sedekah Buat Nasi Box Sudah Sedekah Buat Sedekah Bumi Juga Terima Kasih Banyak Semoga Selalu Dalam Keberkahan Semoga Selalu Dalam Kemudahan Untuk Segala Urusan Teman-teman Semua Yang Sudah Sedekah Mas Tulus Doakan Rezekinya Bertukar Lebih Berkah Melimpah Amin Bertukar Dengan Kesehatan Bertukar Dengan Memudahkan Segala Urusan Baik Dan Mas Tulus Doakan Dengan Yang Sedekah Mas Tulus Semoga Hajatnya Segera Allah Amin Ya Allah Atur Sembah Nubun Sehat Berkah 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 Ini Video Shootingnya Setelah Zuhur Teman-teman Jadi Kalau Anak-anak Sudah Mulai Main Karena Di sini Posisinya Hari Sabtu Dan Anak-anak Lagi Libur Di Jakarta Itu Sabtu Libur Sekolahnya Jadi Kalau Ada Cuap Cuap Siti Kalau Masuk Ya Kalau Nggak Juga Alhamdulillah Suara Anak-anak Itu Masuk Kalau Misalnya Agak Berisik Mas Tulus Minta Maaf Ya Teman-teman Ya Oke Sehat Sehat Untuk Semuanya Sempenting Mengerti Jangan Marah-marah Sama Mas Tulus Ntar Kalau Mas Tulus Dimarin Mas Tulus Nangis Terus Mas Tulus Kurus Kelingking Sehat Pokoknya Untuk Semuanya Aku Gila Untung Sehat Sehat Rezeki Penang Kurus Gampang Pokoknya Mudah-mudah Semangat Teman-teman Seperti yang sudah Kita bahas Di awal Teman-teman Bahwa Hari ini Tanggal 13 Agustus 2023 Itu Ada Fenomena Langka Yang Tidak Setiap Tahun Ada Oke Kemudian Kebetulan Banget Dibikin Lebih Spesial Lagi Karena Terjadinya Bukan Seperti Yang Kemarin Di Kejadian Sebelumnya Ada hujan Meteor Juga Tetapi Terjadinya Pas Banget Sama Bulan Purnama Sehingga Terlalu Terang Langitnya Terus Ada Beberapa Meteor Yang Tidak Terlihat Oleh Mata Telanjang Karena Kondisinya Terang Nah Kebetulan Banget Spesialnya Di Bulan Ini Atau Besok Atau Di Hari Ini Maksudnya Di Video Ini Kan Buat Tanggal 13 Terjadinya Pas Banget Di Bulan Yang Kondisinya Sedang Bulan Sabit Sehingga Tidak Terlalu Terang Dan Pasti Beberapa Meteor Yang Tidak Terlalu Terang Sinarnya Akan Terlihat Dan Ini Terjadi Cukup Sebentar Dan Tidak Semua Wilayah Bisa Merasakan Nanti Kalau Untuk Info Di Wilayah Saja Bisa Menyaksikan Silahkan Cek Di Infonya BMKG Atau Di Link Berita Juga Online Sudah Banyak Teman Teman Jadi Saya Juga Tidak Bisa Membacakan Semua Tetapi Dalam Hal Ini Bisa Disaksikan Secara Umum Antara Pukul 0.16 Sampai Pukul 5.36 Tetapi Dibagi Perwilayah Untuk Wilayah Indonesia Tidak Semuanya Sama Berarti Jakarta Misalnya Pukul 0.16 Sampai 0.5 Lewat Tiga 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 Hanya Beberapa Wilayah Saja Tetapi Dibagi Tetapi Secara Garis Besarnya Waktu Yang Tepat Atau Waktu Terbaik Pukul Ini Bakal Tayang Tengah Malam Kayaknya Semoga Manfaat Lalu Hal Apa Yang Bisa Kita Pelajari Apa Yang Bisa Kita Lakukan Memaknai Kejadian Ini Hal Yang Langka Kalau Terjadi Di Langit Kan Buat Video Sinematik Dibikin Seakan Dramanya Dengan Slow Motion Terus Dengerin Musik Yang Slow Yang Romantik Saya Rasa Ini Juga Membuat Teman Teman Ngerasa Kayak Oke Lebih Merasa Romantis Kalau Buat Yang Jumlo Jumlo Gak Romantis Nopoyang Innalillahi Wa Innalillahi Innalillahi Labribon Mas Ya 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 Allah Re Ini Mas Tuluskan Tuluskan Shuting 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 Hari 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 Se Ya Mudah Mudah Nggak Nopoyor Aku kok Degdegan Tuh Dati Neyang Sampai Jangan Matur Ngaten Kok Klo Degdegan Ini Disini Teman Teman Jam 12 Lewat 40 12 Lewat 40 Tanggal 12 Agustus Ya Jam 12 Lewat 40 Sabtu 12 Agustus 2023 Ingat Sabtu 12 Agustus 2023 Jam 12 Lewat 40 Menit Barusan Ngasih Wejangan Ke Kita Ngasih Warning Ke Kita Untuk Lebih Menjaga Kesehatan Lagi Ya Dan Kita Kita Sudah Tahu Kabarnya Bahwa Jakarta Khususnya Saya Kenapa Saya Dikasih Degdegan Karena Kalau Saya Sering Di rumah Adik Saya Yang Di jalanan Jadi Saya Langsung Degdegan Rasanya Hati-hati Jaga Kesehatan Belum Didetailkan Tetapi Nanti Saya Coba Saya Bicarakan Lagi Saya Coba Corona Mele Corona Astagfirullah Jadi Gini Teman Teman Jakarta Ini Saat Ini Untuk Kondisi Udaranya Sedang Sangat Tidak Bagus Jadi Untuk Beberapa Ahli Sudah Menyampaikan Pada Wilayah DKI Jakarta Khususnya Ini Sedang Dalam Kondisi Yang Kurang Baik Untuk Kondisi Udaranya Untuk Posisi Udaranya Sedang Sangat Tidak Bagus Sehingga Memang Kita Untuk Masyarakat Jakarta Khususnya Kalau Masih bisa Beraktifitas Kalau Bisa Beraktifitasnya Di Dalam Saja Atau Dilarang Untuk Keluar Sebetulnya Karena Kondisi Udara Kita Sedang Sangat Tidak Bagus Jakarta Dan Yang Barusan Ngomong Ke Saya Jaga Kesehatan Anak Putuku Anak Putuku Jaga Kesehatan Siapkan Mental Secara Psikis Dan Oh Lorojiwoi Berarti Termasuk Psikis Ya Teman Teman Berarti Oke Nanti kita Bahas di Next video Aja Next video Aja Mas Turu Juga Masih Belum Tahu Apakah Ada Penyakit Apa Maksudnya Apa Ada Corona Yang model Baru Atau Apa Saya Tahu Saya Masih Belum Bisa Memahami Itu Karena Saya Gak Tahu Gak Ada Yang Kasih Link Berita Atau Mungkin Ada Varian Baru Mungkin Ya Atau Ada Varian Baru Yang Sudah Tayang Atau Sudah Tayang Lagi Sudah Beredar Maksudnya Atau Sudah Sampai Di Indonesia Juga Gak Tahu Karena Yang Tiba-tiba Ngasih Wajangan Seperti Ini Next Kita Akan Bahas Ini Di video Yang Lain Biar Kita Yang Ternu Yang Manis Tidak Sak Bengkul Yang Kalung Ben Anak Tukumah Tukumah Putun Dia Itu Kalo Ngatain Saya Katanya Waduh Gembel Jadi Ketika Saya Berbicara Dengan Apa Namanya Dengan Cara Saya Bercanda Beliau Selalu Bilangin Waduh Gembel Dia Bilangin Saya Waduh Gembel Waduh Gembel Saya Gede Berbahaya Oke Ternyata Teman Teman Di Secara Fenomena Fenomena Spesial Secara Fenomena Untuk Gerhana Lagi Hujan Meteor Ini adalah Fenomena Yang Sangat Spesial Karena Tidak Selalu Ada Dan Indonesia Tidak Selalu Bisa Menyaksikan Ini Dan Malam Hari Ini Atau Saat Ini Kita Bisa Menyaksikan Itu Di Langit Indonesia Memang Hanya Beberapa Wilayah Tidak Semua Nusantara Bisa Menyaksikan Itu Tetapi Ini Merupakan Fenomena Yang Spesial Ternyata Bukan Hanya Fenomenanya Saja Yang Spesial Tetapi Dari Versi Yang Yang Sampaikan Ternyata Hujan Meteor Ini Juga Melambangkan Sesuatu Yang Luar Biasa Sesuatu Yang Sangat Sangat Baik Energi Yang Sangat Sangat Bagus Jadi Malam Hari Ini Di Tanggal 13 Ini Mudah-mudahan Bisa Tertayangkan Tengah Malam Ya Videonya Teman-teman Bisa Memanjatkan Permintaan Permintaan Lek Panyuunan Lek Tiang Anu Sing nonton Kulun Sene Tiang Jawi Sedanten Yang Tentu Sene Nge Tadi Kadang-kadang Kulau artikan Secara Indonesia Ngetan Loh Dasarnya Jangan Kihayu Yang Kalau Yang Sudah Pernah Ketemu Dengan Mama Ita Kalau Yang Sudah Pernah Ketemu Dengan Mama Ita Yang Loh Kita Tuh Plek Keduplek Keduplek Plek Keteplek Keduplek Hampir Mirip Walaupun Tidak Mirip Mama Ita Tapi Hampir Langgatane Cara Bicaranya Atau Cara Melengos Melengose Itu Hampir Mirip Dengan Mama Ita Saya Juga Tau Ya Karena Ya Mungkin Karena Mama Ita Juga Salah Satu Cucunya Yang Gitu Jadi Mungkin Mirip Disitu Tadi Nguh 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 Sampai Nguh Melihat Tua Tidak Tua Tapi Dewasa Tapi Dengan Wajah Yang Ngenakin Dilihat Itu Ngademin Gok Nga Mekrok Wong Ngerek Dipuji Puji Terus Nah Jadi Menurut Yang Lu Gitu Sendiri Bahwa Ini Adalah Fenomena Yang Sangat Bagus Fenomena Baik Selain Secara Fenomena Energinya Juga Baik Jadi Sangat Bagus Sekali Buat Teman Teman Yang Sedang Memiliki Permintaan Sesuatu Tuhan Memiliki Permintaan Kepada Tuhan Wabil Khusus Wabil Khusus Buat Teman Teman Yang Sedang Meminta Keturunan Ini Waktu Yang Tepat Buat Jenengan Pas Lagi Hujan Meteor Itu Buat Yang Mau Doa Ibadah Ya Silahkan Ibadah Secuai Dengan Keyakinannya Kalau Yang Muslim Simpelnya Adalah Solat Hajat Atau Solat Tahajud Solat Taubat Lisek Terus Nyuun Deng Diparingi Kekancingan Hati Engkang Wujud Jabang Bayi Omongan Yang Jedengan Sing Marah Kuma Yang Lukitor Kekancing Kus Pinyuunan Kususipun Nyuun Marang Gusti Kekancingan Neyati Engkang Wujud Jabang Bayi Maaf Teman Teman Ini Memang Ini Yang Disampaikan Beliau Jadi Saya Mengartikannya Seperti Itu Artinya Adalah Momen Yang Bagus Energi Yang Sangat Baik Bagi Teman Teman Yang Sedang Meminta Kunci Untuk Hati Mengunci Hati Kalian Dengan Wujud Kuncinya Adalah Seorang Bayi Seperti Itu Artinya Kurang Lebih Kekancingan Neyati Engkang Wujud Jabang Bayi Pengunci Hati Kalian Berdua Wujud Kuncinya Itu Adalah Seorang Bayi Jadi Ini Dalam Arti Oke Soal Mujarab Tidak Mujarab Dikobol Tidak Dikobol Itu Haknya Tuhan Tetapi Ini Khusus Bagi Kalian Yang Sedang Ingin Memiliki Keturunan Sebetulnya Ini Ini Momen Yang Sangat Tepat Waktu Yang Sangat Tepat Bagi Kalian Di Malam Hari Ini Siklus Bukan Hanya Pas Meteor Jadi Siklus Ini Bisa Berjalan Dari 0.16 Sampai 0.16 Berikutnya Jadi Kalau Video Tayangnya Pagi Jenengan Nonton Tidak Sesuai Dengan Waktunya Masih Ada Jedah Waktu Sampai 0.0 Berikutnya Atau Sampai Tanggal 13 Menjatkan Doa Yang Lagi Proses Pengajuan Artu Tanda Keluarga Yang Baru Ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Yang Lagi Punya Memangan Eh Teman-teman Kenapa Saya Buat Seringan Ini Kenapa Saya Buat Sebercanda Ini Karena Sebenarnya Bagi Orang-orang Yang Sudah Menikah Cukup Lama Tetapi Tidak Memiliki Anak Itu Rasanya Sangat Menyakitkan Lebih Lebih Ketika Kita Dihianati Lebih Lebih Ketika Kita Diiris Badannya Pering Itu Ngelebihin Itu Jadi Mas Tulus Buat Seringan Ini Supaya Orang-orang Yang Saat Ini Sedang Dalam Kondisi Belum Bisa Memiliki Keturunan Biar Lebih Legowo Atinya Bisa Lebih Hati-hati Dan Tidak Merasa Sedih Jadi Ini Khusus Sekali Buat Teman-teman Yang Lagi Minta Atau Nyuun Atau Yang Memang Dalam Arti Sedang Dalam Kondisi Kalau Bahasanya Yang Dalam Arti Begini Maaf Bahasa Kasarnya Adalah Yang Mandul Saja Bisa Punya Anak Saking Berkait Waktu Ini Saking Berkahnya Waktu Ini Teman-teman Aku Nggak Tau Ini Simpelnya Mungkin Bisa Saya Tayangkan Malam Hari Ini Biar Nanti Bisa Diaplikasikan Atau Sore Hari Ini Mas Tulus Tayangkan Saja Tetapi Minggu Sesung Nggak Video Ya Konsekuensinya Adalah Minggu Tidak Ada Video Kalau Ini Saya Tayangkan Sore Kenapa Saya Tayangkan Karena Setelah Saya Mendapatkan Info Seperti Ini Sebaiknya Video Ini Tayang Sebelum Tanggal 13 Supaya Teman-teman Yang Mengaplikasikan Juga Bagus Lalu Yang Pertama Adalah Untuk Meminta Keturunan Yang Paling Utama Bahkan Kalau Bahasanya Ayang Adalah Gabuk Soene Isini Gabuk Itu Gabuk Itu Kalau Bahasa Jawanya Buah Yang Tidak Ada Isinya Kopong Tidak Ada Isinya Kosong Jadi Yang Gabuk Aja Bisa Ada Isinya Jadi Yang Maaf Bahasanya Yang Mandul Bisa Dikobol Punya Anak Istilahnya Kayak Gitu Amin Ya Allah Nah Ayo Teman-teman Yang Mungkin Saat Ini Sedang Berjuang Untuk Mendapatkan Keturunan Bisa Dicoba Mungkin Hal Yang Bisa Dilekkan Yang Pertama Dengan Berdoa Sesuai Dengan Keyakinan Kita Mintanya Panyuunannya Atau Permintaannya Bisa Lebih Intens Lagi Kepada Tuhan Lebih Berani Lagi Dalam Arti Berani Disini Bukan Berarti Kasar Tetapi Lebih Kuat Permintaannya Kemudian Berikutnya Ngeh Yang Berikutnya Adalah Teman-teman Di malam Hari ini Atau Di tanggal 13-nya Sangat-sangat Dianjurkan Mengkonsumsi Air yang Berkandungan Jahe Atau Kunyit Jahe Atau Kunyit Dua Itu saja Jadi Dianjurkan Sekali Jenengan-jenengan Minum Air yang Ada kandungan Jahe Atau Kunyitnya Bikin Soto Misalnya Kanan Jahe Kurkunyit Atau Bikin Kunyit Asam Jadi Dianjurkan Jadi Salah Satunya Selain Untuk Energinya Selain Untuk Apa Untuk Yang meminta Keturunan Yang kedua Adalah Hanya dua Hal saja Keturunan Dan juga Kesehatan Kalau menurut Yang Apa sih Istilahnya Kalau aku bilangnya Yoni Kalau Yoni itu Ternyata orang Banyak yang mengartikan Salah Kalau bagi saya Energinya itu Warnanya Warna Warna Biji-bijian Sama Warna Penyembuh Jadi Warnanya itu Dan memang Saya perhatikan Juga itu Di tanggal 13 ini Jadi Yang sedang Dalam Kondisi Yang utama Adalah Yang sedang Minta Keturunan Itu Diharuskan Untuk Lebih Intens Dalam Meminta Dalam Nyenyumun Marang Gusti Kemudian Untuk Yang Sedang Dalam Kondisi Sakit Yang Baik Parah Maupun Medis Non-medis Teman-teman Harus Juga Meminta Lebih Giat Daripada Sebelumnya Karena Energinya Lari Untuk Kesitu Jadi Hanya Dua Saja Sayangnya Energi Baiknya Hanya Untuk Dua Saja Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Oleh Jadi Kalau Kata Yang Boleh Boleh Saja Teman-teman Yang Punya Permintaan Mungkin Sedang Punya Hajat Apa Dalam Kondisi Ini Kita Melakukan Kegiatan Beribadah Sesuai Dengan Keyakinan Kemudian Meminta Kepada Tuhan Apapun Perpintaannya Energi Khususnya Adalah Yang Terkhususnya Adalah Tadi Jadi Energinya Adalah Energi Baik Energi Penyembuh Dan Energi Untuk Meminta Keturunan Itu Yang Paling Utama Yang Paling Utama Dua Hal Tadi Jadi Kita Dianjurkan Itu Kemudian Mengkonsumsi Air Jahe Dan Juga Kunyit Di Hari Ini Di Hari Tanggal 13 Jadi Teman-teman Boleh Mengaplikasikan Ini Pada Kapan Saja Boleh Dalam Kondisi Apa Saja Mengkonsumsi Itu Di Tanggal 13 Boleh Mengaplikasikan Boleh Tidak Lalu Ketika Teman-teman Bertanya Mas Tulus Apakah Menurut Mas Tulus Tanggal Ini Atau Fenomen Ini Merupakan Pertanda Kurang Baik Atau Pertanda Buruk Atau Pertanda Yang Tidak Pas Atau Pertanda Kata Ada Akan Adanya Musibah Menurut Saya Tidak Tepat Dengan Tanda Tanda Seperti Itu Karena Kalau Kita Hitung Lewat Tangka 13 Ini Memang Bukan Angka Yang Tepat Bukan Angka Yang Baik Tetapi Menurut Saya Hal Dominan Yang Paling Kuat Di Tanggal 13 Ini Yang Paling Kuat Saya Perhatikan Hanyalah Angin Yang Cukup Kencang Angin Yang Cukup Intens Angin Yang Cukup Menjadi Ancaman Utama Untuk Musibah Yang Saya Perhatikan Melalui Angka 13 Yang Paling Utama Hanyalah Angin Yang Paling Utama Hanya Angin Saja Dan Kalau Biasanya Ditambah Tambahkan Ini Kenapa Bisa Berkurang Mas Tulus Kenapa Tidak Seperti Sebelumnya Kenapa Angka 13 Lebih Netral Karena Menurut Saya Ketika Ditambahkan Dengan Ada Angka 8 Dan Sebagainya Ini Merupakan Sesuatu Yang Bisa Saja Sesuatu Yang Dalam Arti Dinetralkan Dengan Angka 8 Dan Sebagainya Jadi Anggapan Saya Masih Netral Apa Saja Yang Bisa Kita Baca Melalui Angka 13 Ada Gempa Masih Kemudian Angin Kencang Juga Masih Gelombang Yang Berhubungan Dengan Masih Ada Disini Secara Garis Besarnya Besar Tetapi Tidak Akan Menjadi Klu Jadi Secara Garis Besarnya Bagi Saya Dari Angkanya Ini dari Angka Saya Bisa Salah Dan Juga Bisa Salah Jadi Saya Baca Dari Angkanya 13 Jadi Ketika Saya Baca Tidak Menutup Kemungkinan Hari Ini Akan Ada Musibah Tetapi Kalau Misalnya Secara Garis Besarnya Meteor Ini Dianggap Sebagai Pertanda Musibah Pertanda Bencana Alam Yang Akan Terjadi Menurut Saya Ini Satu Hal Yang Kurang Tepat Atau Kurang Pas Kita Minta Baik Baik Saja Teman Teman Ayo Jadi Selain Orang Orang Yang Sedang Meminta Keturunan Orang Orang Yang Sedang Kondisi Sakit Medis Ini Waktu Yang Tepat Buat Kalian Berdoa Juga Buat Kita Yang Mungkin Mas Tulus Lagi Pengen Banget Punya Rezeki Yang Lancar Biar Bikin Nasibok Sendiri Tanpa Harus Buka Donasi Mas Ini Salah Satu Hajat Mas Tulus Salah Satu Tujuan Baik Kita Jadi Teman Teman Yang Sedang Punya Hajat Baik Atau Punya Tujuan Baik Ayo Ini Waktunya Kita Untuk Meminta Kepada Allah Ini Waktunya Kita Meminta Kepada Tuhan Kita Sesuai Dengan Kepercayaan Kita Masing Masing Terkait Dengan Hal Yang Bisa Saja Kita Lakukan Ingat Ini Masih Ada Waktu Selama Tanggal 13 Jadi Kalau Misalnya Video Ditayang Di Tanggal 13 Pagi Masih Ada Siang Sampai Malam Hari Buat Kalian Bermunajat Kepada Allah Sesuai Dengan Kepercayaan Kita Masing Saja Semoga Manfaat Video Hal Mas Tulus Hari Ini Semoga Teman Teman Bisa Mengambil Sekali Lagi Setelah Tegaskan Ini Ini Bukan Satu Keharusan Teman Teman Ini Hanya Suka Juga Tetap Alhamdulillah Oke Semoga Manfaat Video Hari Teman Teman Jangan Lupa Terus Jadi Berkat Buat Sesama Mas Tulus Sama Teman Teman Saling Memberkati Satu Sama Lain Jangan Lupa Juga Jadi Manfaat Buat Orang Orang Sekitar Kita Semoga Semua Makhluk Selalu Berbahagia Amin Ya Allah Yang Sedang Sakit Mas Tulus Doakan Semoga Dengan Fenomena Baik Ini Sedang Dalam Kondisi Sakit Medis Maupun Non Medis Semoga Ditambah Karena Energi Baik Di Hari Hujan Meteor Hari Ini Mudah Mudahan Doa Mas Tulus Lebih Dikobul Sama Allah Untuk Yang Sedang Sakit Medis Semoga Segera Allah Sehatkan Badannya Langkah Sakitnya Amin Yang Sedang Serat Rezeginya Semoga Dilancarkan Lagi Sama Allah Amin Untuk Yang Saat Ini Sedang Dalam Kondisi Belum Bekerja Semoga Cepat Dapat Kerjaan Amin Yang Sudah Kerja Semoga Rezeginya Berkah Barokah Kerjaannya Awet Amin Untuk Yang Sedang Punya Hajat Pengen Punya Momongan Di Hari Spesial Ini Di Energi Yang Baik Ini Semoga Segera Allah Kabul Berikan Momongan Yang Soleh Dan Soleh Amin Untuk Yang Pengen Dekat Dengan Jodohnya Semoga Segera Allah Dekatkan Dengan Jodoh Terbaik Amin Ya Allah Untuk Yang Saat Ini Sedang Memiliki Hajat Pengen Punya Rumah Pengen Punya Mobil Pengen Usaha Pengen Naik Haji Pengen Umrah Pengen Bahagiaan Keluarganya Pengen Mengangkat Derajat Keluarganya Pengen Jadi Manfaat Buat Orang-orang Sekitar Kita Mas Tulus Doakan Semoga Hajatnya Segera Allah Kabul Amin Semoga Tagangannya Lari Susah Lancar Amin Semoga Allah Pilih Sedang Jedengan Semua Termasuk Orang-orang Yang Dipilih Untuk Dihindarkan Dari Virus Penyakit Bala Dan Juga Musibah Amin Ya Allah Amin Ya Allah Amin Ya Allah Amin Ya Allah Matur Sembahan Terima kasih Banyak Kalau Mas Tulus Terkesan Menggurui Mas Tulus Minta Maaf Terkesan Keminter Mas Tulus Minta Maaf Kalau Bercandanya Terlalu Menyinggung Perasaan Jedengan Mas Tulus Minta Maaf Ketemu Di Next Video Kalau Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Saya Minta Maaf Yang Sebesar Besarnya Terima kasih Banyak Orang Baik Ketemu Lagi Di Lain Waktu Sehat Badannya Murah Rezekinya Lancar Urusannya Selamat Selamat Pagi Siang Seri Dan Malam Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cacai Bungok-bungok Kabun Binatang Kabel Moga-moga Kak Melebu Suara